Wirsa IISG melesat 2,33% atau 100, maksud kami 108,68 poin ke level 4.774,68 di akhir sesi pertama. Indeks konsisten menguat tajam antara level 4.673,99 hingga 4.777,15 setelah dibuka naik 0,19%. Dan untuk mengetahui pergerakan IISG hari ini dan tren pergerakannya, kita langsung saja bergabung dengan analis cipta dana sekuritis Trevor Gassman. Ya Trevor, apa yang mempengaruhi pergerakan IISG untuk hari ini? Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini sentimen hari ini yang sangat mempengaruhi adalah rilis data dari BPS, di mana GDP pada kuartal ke-4.015 di atas ekspektasi konsensus analis ini membangkitkan optimis pelaku pasar GDP pada tahun 2016 ini akan membaik ya dibanding tahun 2015. Nah ini membuat pelaku pasar kemudian memburu saham-saham blue chip ya terutama di saham perbankan yang capnya cukup besar sehingga indeksnya signifikan hari ini. Ya Trevor, untuk saham apa saja yang mendorong untuk penguatannya? Ya, semua sektor hari ini mengalami penguatan, tapi yang menjadi motor adalah sektor finance atau keuangan ini yang capnya cukup besar atau bobotnya terhadap indeksnya cukup besar. Ini rata-rata naik seterah 7% hingga membuat indeks hari ini bergerak, naik cukup signifikan ya. Hari ini tutup sedikit di bawah level psikologi 4.800. Jadi perburuan saham-saham perbankan ini kemudian mendorong perburuan di saham sektor yang lain. Walaupun tetap sektor financial menjadi yang mengalami kenaikan yang cukup banyak hari ini. Ya, untuk prediksi Anda perdagangan esok hari, Trevor seperti apa? Ya, mungkin pada minggu depan ini perdagangan kembali ya. Kalau sentimen hari ini mungkin sudah tercermin pada perdagangan hari ini. Pada minggu depan mungkin para investor kembali akan mencermati sentimen dari luar negeri ya. Di mana market global belum ada sentimen yang sangat positif ya. Mungkin peluang pasaran akan menunggu sentimen dari global. Sementara dari dalam negeri mungkin tidak banyak lagi apa namanya untuk mendorong kenaikan ya. Mungkin dalam jangka pendek bursa lebih banyak dipengaruhi oleh apa namanya nanti dari faktor global. Baik, terima kasih Trevor Gasman, Analis Cipta Dana, Securities.